Kisah Mualaf Astronot Jepang Yang Mengejutkan Dunia Sahabat Beriman Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Salah satu kisah mualaf yang paling populer dan mengejutkan dunia adalah Dr. Yushihide Kozai, astronot asal Jepang ini menjadi perhatian dunia setelah pernyataannya yang memeluk agama Islam diketahui publik dunia. Dr. Yushihide Kozai adalah Direktur Observatorium Tokyo, National Astronomical Observatory, yang dianggap sebagai observatorium terhebat kedua di dunia berkat peralatan modern yang dimilikinya. National Astronomical Observatory of Jalan adalah sebuah organisasi penelitian astronomi yang terdiri dari beberapa fasilitas di Jepang serta pengamatan di Hawaii. NAOJ didirikan pada tahun 1988, sebagai penggabungan dari tiga organisasi penelitian yang ada, yaitu Tokyo Astronomical Observatory dari University of Tokyo, International Latitude Observatory of Mizusawa, dan bagian dari lembaga penelitian atmosferis dari Nagoya University. ASAL JEPANG Dalam pengamatannya terhadap pembentukan bintang, Kozaibe asumsi bahwa bintang terbentuk dari asap. Dalam hal ini, asap berkumpul di bagian pernya, ...menghiasi alam semesta. Para ilmuwan lain menyatakan bahwa itu adalah asap yang berkabut, akan tetapi, Dr. Kozai mengatakan bahwa kabut tidaklah cocok untuk menggambarkan asap tersebut, sebab kabut memiliki sifat dingin yang khas dingin, sedangkan asap kosmis agak panas. Allah Azza wa Jalla berfirman, kemudian dia menuju kepada penciptaan langit, dan langit itu masih merupakan asap, lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu keduanya menuruti perintahku dengan suka hati atau terpaksa, keduanya menjawab, kami datang dengan suka hati. Al-Quran Surah Fusilat Ayat 11 Ayat Al-Quran tadi membuat Dr. Kozai heran sekaligus takjub, apalagi setelah mengetahui bahwa Al-Quran diturunkan pada 1400 tahun yang lalu, menurut Dr. Kozai bahwa Al-Quran menggambarkan alam semesta seperti yang terlihat dari titik pengamatan tertinggi. Dalam seminar ilmiah di Universitas King Abdul Aziz Arab Saudi itu dihadiri sebagian besar pakar astronomi dan teologi serta para ulama. Dalam seminar ilmiah itu, Dr. Kozai bisa memahami penafsiran-penafsiran Al-Quran yang sangat menakjubkan berkaitan dengan masalah astronomi. Saat itu juga, ilmuwan Jepang itu terbuka hatinya untuk menerima kebenaran Islam. Allah SWT memberi hidayah kepada Dr. Kozai. Setelah itu, Dr. Kozai berikrar mengucapkan dua kalimat syahadat. Dr. Kozai berkata kepada para peserta seminar, Setelah saya hadir di sini, saya mengetahui bahwa di dalam Al-Quran terdapat banyak fakta ilmiah, alam dan segala yang berkaitan dengannya dijelaskan dan ditafsirkan di dalam Al-Quran dari sudut pandang yang paling tinggi, sehingga semuanya kini menjadi jelas. Dan saya menyatakan bahwa saya masuk Islam. Demikian, semoga kisah mu'alaf ini bermanfaat dan dapat diambil hikmahnya. Amin Ya Rabbal Alamin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!